Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin Amma ba'du hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para ajingan, para buya Alhamdulillah puji syukur kita banjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan banyak sekali nikmat karunia kepada kita Semoga semua karunia nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dapat kita syukuri sehingga terus ditambah oleh Allah dengan yang lebih baik Dan yang lebih baik Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah Untuk kita jadikan sebagai satu-satunya pedoman Sekaligus sumber peraturan bagi kehidupan kita Agar kita tidak tersesat Baik di dunia maupun di akhirat Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, rahimahkumullah Sebenarnya kita di Indonesia ini Dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Negeri yang kaya raya Mulai dari daratan sampai lautan Semuanya memiliki nilai ekonomi Yang tidak terhingga Namun Negeri kita saat sekarang ini dalam kondisi yang gawat Kenapa? Karena Sepertinya negeri kita itu tergadaikan Kalau dalam bahasa hutang pihutang itu mungkin menjadi agunan kayaknya Kenapa? Karena hutang Indonesia sekarang ini Itu sudah mencapai angka yang sangat-sangat besar 2.800 triliun Mungkin kita belum pernah melihat atau membawa 2.800 triliun Membawa cash 100 juta saja sudah dapat Pengawalan secara khusus Nanti di suatu tempat Ya mungkin digorok Uangnya dibawa Lari Nah ini hutang itu segitu banyak Sehingga Bisa jadi kalau tidak bisa bayar hutang Karena menjadi agunan Mungkin negeri kita nanti akan diambil Kita akan diusir Dari negeri kita Tidak tahu lari kemana kita Ini kondisi ekonomi Yang itu menyebabkan Rakyat Indonesia lebih dari separuh Berada dalam kondisi Sangat miskin Beban hutang yang sangat tinggi itu Ternyata juga dibarengi dengan Riba Atau bunga Bunganya banyak Lebih banyak daripada hutang pokoknya Sudah hutangnya banyak Bunganya banyak Dosa lagi Nah ini Padahal dosanya riba Itu kata Rasulullah Lebih berat Dosa riba yang paling ringan itu Seperti seorang laki-laki Bersetubuh dengan ibunya sendiri Itu dosa yang paling ringan Sementara Riba yang dijalani di Indonesia ini adalah Sungguh sangat luar biasa Kalau dalam bahasa Jawa itu Anak-anak lu yang gede Timbingan ini baboni Jadi bunganya lebih besar Daripada hutang pokoknya Nah yang kedua Selain di bidang ekonomi Yang sudah gawat seperti itu Ternyata di bidang moral Ini sungguh-sungguh Sangat-sangat gawat Mungkin Panjendengan menyaksikan Acara Metro TV Mata Najwa Disitu ada Wali kota Surabaya Ibu Risma Salah satu diantara yang menjadikan Hati kita itu merasa ngeri Beliau bercerita tentang seorang PSK Yang umurnya itu sudah 60 tahun Umur suidak tahun lho Sik tadi PSK Sik payu Itu ditanyakan juga Oleh Najwa Ditanyakan Nah orang sebegitu tua itu Kira-kira masih ada pelanggannya Dan apa enggak Ternyata Yang PSK 60 tahun itu Menjawab Ya punya Lho langganya siapa Anak-anak SD Dan anak-anak SMP Kenapa Karena bagaimana Orang tua segitu itu kan Sudah enggak begitu menarik Yang punya uang enggak mungkin cari yang seperti itu Kalau punya uang barangkali cari yang artist-artist itu Kasih mobil kan gitu Transfer uang yang banyak Ternyata PSK yang 60 tahun tadi Itu menerima langgananya Anak SD Anak SMP Karena mereka itu punya uangnya cuma seribu rupiah Diterima itu Nah kalau sudah seperti ini Anak SD saja sudah Mainannya Orang 60 tahun Lho yang besar-besar itu kayak apa Yang punya uang itu kayak apa Sungguh Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Dan kalau dua hal ini Rasulullah SAW telah menyampaikan sabdanya Iza zhuharu zina wariba Fikriyatin Fakot ahalu azaballah Jika telah nampak dan merajalela Zina dan reba Maka masyarakat itu telah menghalalkan Azab Allah Karenanya Ini kalau tidak dihentikan Maka kita nanti juga akan Kena Batunya Kena akibatnya Kenapa Ketika amalan buruk itu terjadi Tengah masyarakat Dan Allah menimpakan azab Tidak pilih-pilih Misalnya ada tsunami begitu Pilih yang PSK saja Tidak ada begitu Yang riba saja Kena gunung meletus Tidak bisa Semuanya Yang sholat Yang rajin Yang berda'wah Itu pun juga akan Kena Karenanya Dengan kondisi yang seperti ini Allah memperingatkan kepada kita Agar kita kembali Kembali kemana ya Kembali kepada Islam Jadi kerusakan di darat dan di laut Tentang itu disebabkan karena Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia Di antaranya adalah dosa di bidang ekonomi Dan dosa di bidang sosial itu Dan inilah yang sekarang melanda kita Apakah kita nanti akan terus begini Ataukah kita ingin menyelamatkan umat manusia Dengan kembali kepada Allah Dengan kembali kepada Allah Karena satu-satunya cara Untuk menyelamatkan masyarakat kita Umat kita Tidak ada lain Kecuali Kita itu kembali kepada Allah Menerapkan syariatnya Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan Terutama kemaksiatan-kemaksiatan Yang dilaksanakan secara sistemat Sehingga kita kembali kepada Islam Dan insya Allah dengan begitu Kita akan bisa Merasakan kebahagiaan Di dunia Yang akan berlanjut insya Allah Sampai yaumil Kiyama Itu saja yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Kondisi yang gawat ini Segera bisa kita pulihkan kembali Dengan peran serta kita semua Dalam mengembalikan kehidupan ini Sesuai dengan tatanan Yang telah digariskan oleh Islam Yang didasarkan pada Al-Quran Dan As-Sunnah Ihdina Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh